Intro Perusahaan pengelola air bersih PT Adia Tirta Batam memberikan apresiasi kepada sejumlah pelanggannya pada acara malam puncak peringatan Hari Pelanggan Nasional pada Selasa Malam 18 September 2018 Pada momen ini, ATB yang telah 23 tahun melayani suplai air bersih ke seluruh penduduk Batam, Kepulauan Riau juga menyampaikan prestasinya dengan mendapatkan indeks kepuasan pelanggan yang relatif stabil di semua segmen sehingga dari hasil survei, kepuasan pelanggan ATB mencapai angka 93% Presiden Direktur PT ATB, Benny Andrianto mengatakan pelanggan merupakan aset terbesar ATB oleh karenanya pelayanan yang terbaik harus selalu diberikan sehingga ATB menjadi tidak terganti pada kesempatan mendatang ATB makin ke depan ini semakin transparan dengan pelanggan kami memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan sehingga kami bisa berinteraksi dengan pelanggan dengan lebih baik karena kami sadar bahwa ATB masih punya banyak kekuatan sehingga dengan kami memberikan interaksi yang lebih baik dengan pelanggan harapan kami pelanggan bisa lebih menyampaikan kekurangan apa yang kita miliki sehingga kami bisa meninggalkan ITB dengan baik Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah, Badan Pengusahaan, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengatakan BP Batam sangat mengapresiasi atas terobosan-terobosan yang dilakukan ATB demi kepuasan pelanggan Pelayanan ATB saat ini juga merupakan yang terbaik dengan adanya pelanggan ini tentunya ATB mengapresiasi dengan satu terobosan-terobosan yang lebih baik untuk pelayanan kepada masyarakat Apresiasi yang diberikan kepada pelanggan ini juga sebagai bentuk terima kasih atas kepuasan pelanggan terhadap pelayanan ATB apalagi skor indeks kepuasan pelanggan yang diraih ATB lebih tinggi dibanding dengan skor indeks Asia Pada tahun 2018 ini, cakupan pelanggan ATB meningkat hingga 99,5% Pada kesempatan ini, ATB juga melaunching tagline baru yang ini tak terganti Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan